lebih parah dari yang kita temukan karena di atas Mbah Ilyas disini bukan Bin Yahya tetapi Bin Syed Ali Ba'abud kalau Ba'abud ini adalah keluarga dari Bani Alawi Habib berarti ini luar biasa dan tidak hanya Raden Mas Ali Dipowongso yang menjadi Ba'abud tetapi juga ke atas lagi Ali Diponengrat atau HPA Diponogoro II dalam kurung Syed Muhammad Ba'abud juga artinya Ba'abud juga kemudian ke atas lagi Pangeran Diponogoro dalam kurung Syed Abdul Hamid dan ke atas lagi Sultan Hamengku Bono III dalam kurungnya adalah Syed Hasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saudara ku sebangsa saudara air yang saya cinta saya bangkan hari ini saya baru saja tadi bersiaroh di Pakom Simbah G.A.C. Muhammad Ilyas di Soekaraja Banyobas, Jawa Tengah beliau adalah tokoh besar pendiri NU di Jawa Tengah sebelum kemerdekaan sekitar tahun 1930-an sebelum ada NU di Jawa Tengah di sini di Soekaraja ini telah berdiri apa yang disebut dengan Konsulat NU Jawa Tengah kalau sekarang ya pimpinan wilayah dulu namanya Konsulat NU dari sembilan konsulat salah satunya adalah Soekaraja se-Indonesia nah Mbah G.I.A.C. ini Makomnya yang tadi saya siaroh itu beliau makomnya di samping dan belakang saya beliau adalah abahnya dari Simbah G.A.C. Abdul Malik atau Mbah Malik Kedung Paruk Mbah Malik adalah gurunya Habib Lutwi Pekalongan nah Mbah Malik bin K.I.A.C. Muhammad Ilyas ke atas lagi bin Ali Dipo Wongso ke atas lagi bin Pangeran Dipo Ningrat Pangeran Dipo Ningrat bin Pangeran Dipo Negoro Pangeran Dipo Negoro bin Sultan Hamengkubono ketiga nah beberapa waktu yang lalu rame dibicarakan terungkap di buku Aorot Wirid Sayyidiliyah dari Pekalongan itu ada Tawasul Ilaha Turuti Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Yahya ini membuat geger karena tiba-tiba ada Mbah Ilyas bin Yahya padahal di kekancingan yang saya baca dari Yogyakarta Kraton tidak ada namanya bin Yahya adanya ya bin Ali Dipo Wongso nah ternyata hari ini kita siaroh disini menurut saya kondisinya jauh lebih parah dari yang kita temukan karena di atas Mbah Ilyas disini bukan bin Yahya tetapi tetapi bin Said Ali Ba'abud kalau Ba'abud ini adalah keluarga dari Bani Alawi Habib berarti ini luar biasa dan tidak hanya Raden Mas Ali Dipo Wongso yang menjadi Ba'abud tetapi juga ke atas lagi Ali Dipo Nengrat atau HPA Dipo Nogoro II dalam kurung Said Muhammad Ba'abud juga artinya Ba'abud juga kemudian ke atas lagi Pangeran Dipo Nogoro dalam kurung Said Abdul Hamid dan ke atas lagi Sultan Hamengku Bono III dalam kurungnya adalah Said Hasan ini menjadi Said menjadi berarti marga Habib semua disini sehingga kalau kemarin atau hari ini banyak yang mengatakan Indonesia darurat Ba'abud menurut saya ada benarnya karena ini kita melihat sendiri tidaknya Abahnya Mbah Ilyas yang menjadi Habib tapi ke atas semua sudah dalam kurung Habib semua ini sampai Pangeran Dipo Nogoro ada Said Abdul Hamid kemudian ke atas lagi Said Hasan Nah kalau Pangeran Dipo Nogoro Said Abdul Hamid dalam konteks seperti yang dipahami sebelumnya adalah apa namanya Said Abdul Hamid Panotogomo Khalifatullahing Tanah Jawi itu oke lah tapi ini urutannya menjadi ada Ba'abud bawahnya Said Ali Ba'abud ke atasnya Said Hasan ini perlu saya kira menjadi informasi kita bersama dan kita akan konfirmasi ini klarifikasi ini kepada pengelola makam ini terlebih dahulu agar menjadi informasi kita ingin tahu dari mana nama-nama Habib disematkan pada makam-makam tokoh-tokoh pahlawan apa tokoh-tokoh ulama tokoh-tokoh nusantara kita informasi dan mudah-mudahan pihak raton Jogja juga nanti akan tahu ternyata tidak hanya Pangeran Dipo Nogoro tapi beberapa keturunan yang lain juga sudah menjadi Habib disawaraja ini oke kita nanti akan temui juru kunci dari makam Bailas ini untuk memberikan keterangan seperlonya dan selanjutnya kita akan menunggu reaksi dari keluarga dan kraton di Yogyakarta Assalamualaikum 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 Sukar sehat Alhamdulillah Kanduripun Majinan sehat Alhamdulillah Bersama sekali Pak Ciai Sintun Musa Asngari Pak Ciai Musa Asngari Pak Ciai kan juru kunci Insya Allah Di komplek Makom Mbak Ilyas Makam Pugurun Makam Pugurun Mbak Ilyas Itu Siapa? Mbak Ilyas Asapang Taban saya Beliau adalah Perintis Pengembang Daripada Torekoh Anak Sabandiah Halitiyahal Mujadadiyah Yang berasal dari Syekh Suleiman Zudi Jabal Qubes Jabal Qubes Kekah Mbak Ilyas itu kan Abahnya Ramo Simbah Biai Abdul Malik Abdul Malik Dari Istri yang keempat Dari istri yang keempat Mbak Ilyas itu Adalah Putra dari Mbak Raden Mas Ali Tipo Wongso Itu ditulis disitu ya Raden Mas Ali Tipo Wongso Adalah Putra dari Ali Tipo Ningrat Atau Tipo Nomor 2 Kemudian Bin Pangeran Pangeran Tipo Wongso Abdul Hamid Bin Sultan Haman Tipo Wongso Menurut Data yang saya terima Itu akurat Yang ada di Kekancingan Kerajaan Ini Pak Tiai Musa Saya ingin Bertanya agak raget Ini Karena Menurut saya Ini kepanjangan Bersani Itu Raden Mas Ali Tipo Wongso Dalam Ulung Said Ali Pak Abud Harbos Itu Berarti kan Habib Iya Itu Yang memberi Nama Kelar Habib Itu Siapa Saya Mendapatkan Data Dari Sahibul Faroji Rabithof Fatimiyah Jakarta Dari Rabithof Fatimiyah Jakarta Tahu Berapa Ya Lima Tahun Lebih Lima Tahun Yang Lalu Ini Soalnya Kaget Ini Karena Raden Mas Ali Tipo Wongso Dalam Ulung Sayyid Ali Baabud HS Berarti Maghaba Alam Terus Keatasnya Lagi Ali Dipo Ningrat Juga Dalam Urung Sayyid Muhammad Baabud Titik H Keatas Lagi Pangeran Haryo 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 Dipo I Sayyid Abdul Hamid Kemudian Keatas Lagi Sultan Hameng Kubono Ketiga Dalam Sayyid Dasar Itu Nanti Saya Lebih Jelasnya Saya Berikan Catatannya Saja Berarti Itu Semua Dari Tadi Nama Nama Sayyid Saya Dapat dari Sofil Faroji Sofil Faroji Robito Fatimiyah Jakarta Masih Ingat Namanya Nggak Ketiga Sahil Faroji Itu Siapa Itu Kebetulan Siara Kesini Saya Tadinya Belum Tahu Tapi Terus Ngobrol Ngobrol Terus Memberikan Itu Terus Dikasih Nama Itu Yang Ganti Siapa Yang Ganti Jadi Panger Saya Ya Ini Ornamen Ornamen Ini Memang Saya Pasang Untuk Kelengkapan Daripada Pesejarah-Pesejarah Yang Ingin Tahu Kebanyakan Kan Ingin Tahu Terus Yang Bikin Banner Ini Dalam Burung Habib Ini Bikin Tahun Berapa Ini Paling Tiga Empat Tahunan Kemudian Dari Pihak Keluarga Sendiri Tidak Mempersalkan Pihak Keluarga Enggak Soalnya Saya Diberi Amanat Untuk Mengelola Makam Itu Otonom Jadi Ngatur Sendiri Apa Itu Mengelola Mengembangkan Maksud saya Dikasih Ada Sayyid Muhammad Baabut Justru Dari Yang Sekarang Kan Generasi Kelima Gustorik Justru Beliau Itu Tidak Lebih Tahu Tidak Tidak Lebih Tahu Cuman Saya Kasih Catatannya Diterima Saja Terus Pihak Kera Sudah Tahu Belum Ini Kalau Gustorik Itu Sering Kumpul Kumpul Di Sana Bani Pangeran Diponegoro Sering Artinya Ada pun Tahu Tidaknya Saya Tidaknya Tidak Soalnya Sekarang Sedang Ramai Karena Banyak Toko-toko Nasional Yang Dibalawikan Dibabitkan Sedikit Sudah Tahu Kemarin Kemarin Saya Ternyata Disini Sendiri Dibabitkan Soekor Sering Kita Langsung Mulai Dari Dari Ali Dibabit Dalam Buruh Habib Sampai Ke Atas Bahkan Sultan Munggu Bodoh Tiga Dibu Dalam Saing Hasan Sampai Tapi Terima kasih Pak Dibabitkan Nanti Lebih akuratnya Saya Beri catatannya Lengkap Yang Dari Siapa Itu Catatan Itu Tulisan Saya Sendiri Berupa Buku Sedangkan Sumbernya Dari Banyak Ada Itu Tuganya Tidak Tulis Semua Tidak Dari Satu Arah Bukan Ditulis Sedangkan Ada Habib Ada Persis Pak Abut Ada Persis Oke 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 Ini kan Kita masuk Di Youtube Keluarga Besar Keraton Jogja Juga Pasti Lihat Nanti Sering Dinaik Di Upload Sering Sama Warna Tempat Ini Karangloas Saya Kudin Saya Duga Apal Jendengan Di Youtube Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati